Intro Penyekatan di perbatasan kota Bekasi dan Jakarta di wilayah Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat menimbulkan kerumunan. Ini merupakan dampak masih banyaknya warga yang bekerja di kantor karena banyak perusahaan masih memperlakukan work from office. Pada Senin pagi 5 Juli 2021, penyekatan di sumber arta kota Bekasi terpantau lebih ketat dari dua hari sebelumnya. Selain memblokade jalan petugas pun berjaga di setiap titik. Kendaraan dari Bekasi yang hendak menuju arah Jakarta maupun sebaliknya terjebak di titik penyekatan sehingga menimbulkan kerumunan. WFO, ini dari perusahaan masih banyak yang belum merumahkan daripada karyawannya. Kami mengadakan seleksi mana saja yang boleh, mana yang harus kembali ke rumah. Untuk sektor pekerjaan esensial, konstruksi, perbankan, kemudian yang kritikal lainnya seperti medis atau rumah sakit kita loloskan. Tapi yang tidak berkepentingan kita kembalikan ke rumah sehingga terjadi kepadatan di penyekatan ini. Terutama ini adalah hari pertama mereka baru tahu. Dari perusahaan sendiri ada sosialisasi nggak terkait-kaitan ini? Belum, belum ada. Belum ada. Sampakannya gimana? Ada penyekatan seperti ini? Ya harusnya nih, umum di dulu lah gitu loh. Di perusahaan-perusahaan. Dari jatuh hari ke Cipitong. Artinya kondisi seperti ini gimana? Merepotkan lah, merepotkan. Artinya dibikin sosialisasi dulu sebelumnya. Jodoh hari gitu loh. Belum mengerti Pak? Kalau begini udah lambat kerja, udah masuk dulu loh. Selambat dong bergerak. Iya, kena esensial pun katanya nggak bisa. Padahal di Jakarta kena ke Jakarta juga bang? Ada, ada. Kita nggak bisa. Bang, kerjanya di bidang apa bang? Di notaris. Notaris. Oh tidak boleh ya? Tidak boleh. Saya banyak banget. Saya mau pulang. Tapi sebelumnya tahu nggak ada PPKM darurat ini? Karena kan saya sebenarnya termasuk hubungannya sama ini ya, pekerjaan esensial. Jadi sebenarnya harusnya boleh. Karena kan di peraturan gubernurannya itu kan ada yang boleh sepertikan. Beratnya aja dulu. 50% itu harusnya masih bisa. Tapi tadi saya, katanya kalau saya melakukan durasi itu kan saya nggak bisa. Tidak boleh. Tidak boleh. Ratusan kendaraan yang hendak melintas di Jalan Margonda, Depok, diputar balik petugas. Sempat terjadi ketegangan dengan rombongan ambulans pembawa jenazah yang tidak boleh melintas. Namun rombongan ambulans tersebut akhirnya dapat melintas setelah mobil penghalang dipindahkan dan melanjutkan perjalanan. Penyekatan juga dilakukan di Jalan Raya Bogor dan Jalan Raya Parung Ciputat, Sawangan, Depok. Di perbatasan Depok, Jakarta, penyekatan yang dilakukan sempat membuat kemacetan panjang. Jalan Raya Parung Ciputat